Okay, Sultan sebenarnya gue Oh bukan gitu ya Gue disana sebuah khazmallah Terima kasih telah menonton! 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 Nama gue Dodol alias Widol Whatever you wanna call me Umor Actually 21 Okay okay Can I syrup coffee first? Kita gede dimani dong? Sekarang? Ya sekarang lah masa besok Ini ada di perabatan Malioboro Yogyakarta Perabatan Malioboro Ini 50 tahun kemudian Saya berada di masa depan Saya berada di masa depan Oh bisa digeser sedikit Jadi muka dia separoh gak apa-apa Terima kasih telah menonton! Kita tutup tangganya Karena hujan Becek Takut kepeser-peser Becek Becek lo kebayang-bayang nama dia mulu bud cinta lo iya iya, he went to Columbia University eh, eh, eh serius banget ya abaikan saja kok serius banget ya abaikan saja ini air putih bud iya berapa satu gelas gak ada air tau itu Tas Mahalo iya merknya mana sih? cerita dong jadi sampai mana tadi? sampai Lujinta Luna di telpon tak di antar SMS yang ada tuh kayak bertepuk sebelah tangan jadi lagi nangis nih kameranya gua katasin lagi nangis dulu dia nah kebawah lagi sekarang alright mulai lagi ceritain tentang Times Square dong? jadi Times Square itu tempat yang pernah gua jelajahin yang lucu yang lucu yang lucu ini yang lucu ini garing garing jadi ada masukan jadi Times Square itu tempat nongkrong-nongkrong orang-orang dari seluruh dunia yang ingin dia menunjungi tempat ini karena tempat ini tuh banyak sekali sejarahnya kayak di film-film Hollywood Captain America The Avengers The Avengers whatever atau nggak serial UTV gitu banyak sekali yang castingnya disini lokasi shootingnya disini jadi buat orang-orang buat para turis itu sungguh memesankan beda dari tempat yang lain juga tapi udah ada yang menyerupai seperti ini kayak di Tokyo terus sama di Beijing gitu yang lain-lain seperti ini cuma nggak ada yang bisa bisa nyamain lah sama kayak hidungnya gitu dan lain-lain ini rame terus gak sih? sampai malam juga rame walaupun toko-toko udah tutup oh berarti New York City never sleep bener gak tuh? iya for some like some location kayak di tempat rame ini nggak pernah sempit tapi kalo di di bagian-bagian kayak yang di luar gitu kayak yang bisnis location atau nggak yang tempat buat belanja-belanja kadang udah sepi ada yang nggak ada pengunjungnya kayak yang buat kecuali yang buat nongkong itu sampai malu sama aja sih di tiap kota juga ada tempat yang 24 jam banyak aktivitasnya ada juga yang udah tutup sepi gitu itu sama aja sih sebenernya sama aja ya oke oke tentang kehidupan cinta di New York kira-kira bisa gak sih lu ketemu orang lu suatu jatuh cinta kalau gua pede ada chance-nya gak sih? ada chance-nya kalau gua pede ada chance-nya eh oke siapin dulu ke dia gimana ada chance-nya untuk lu gimana sih? bisa gak sih? ada sih banyak banget gimana gimana? ya lu datengin lu suka udah kalau dia marahin lu kabur emang udah pernah nyoba? belum sih soalnya gua coba cuman kadang gak terima oke 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 lu coba lagi lu nyobanya ke cewek apa cowok? hahaha cewek apa cowok? cewek apa cowok? cebo lu serius lu kayak lu serius lu kayak lu serius lu mau merengat gak? ya i do typical cewek bule itu sukanya seperti apa bro? ia keibuan kalem lu nyari ibu apa dari pacar bro? pintar hahaha jadi bisa ngurus rumah seperti ibu Dan perhatian pada saya seperti ibu juga Jadi ketika saya lagi butuh sesuatu Dia selalu ada di samping saya Jadi yang sosok seperti ibu itu dia? Dia Dia kebapak-bapak anjo Oke coba kita wawancara ini Bapak Nyakim kadang-kadang Oh dia yang lebih tau Dia follow Kendall Jenner Kylie Oh gue gak tau apa-apa, gue orang baru sih Oh dia orang baru sih Gue cuman gunjungin Gue ada di bawah seluruh Oke gue ada pertanyaan buat lu Berapa outfit lu bro? Pakaian lu tuh berapaan tuh? Selalu luar yang autentik Ini 1, 650 Mention Margiela Dan yang ini juga Bawa 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 Cepatuh diesel Cepatuh diesel 175 Cepatuh diesel Cepatuh diesel Cepatuh diesel Yang itunya gak di bawah Yang naik Unlimited Jadi totalnya Ampere 15 jutaan nih 15 jutaan Ngeri amat bro Ya cuma Dari sini ke bawah Dari sini ke bawah tuh Dari sini ke atas Lu kasih tek lah Pengalaman di nyuyok Kayak setahun pas ditanya Ada pengalaman ini? Gak ada Kalau lu gue gak mau nanya How much your outfit? Oke Soalnya gue gak di ngali Gue di ngali Boston Boston tuh gimana sama nyuyok bedanya? Bedanya Boston itu lebih kayak Namanya beda Namanya beda Kalau misalkan Ada teman-teman yang lebih Pengetahuannya lebih daripada saya Ya Kalau dimalumin Mungkin saya ada kesalahan Dari apa yang saya katakan Jadi ya Mohon maaf Kalau misalkan Katakan apa yang kamu katakan Jangan mengatakan Apa yang gak saya katakan Jangan mengatakan Apa yang gak saya katakan Dalam hitung ketiga Mata tertutup Mana kalungnya dong? Kalungnya dong? Gue pakenya Oke guys Dari sini dong Dari sini Dari sini Siapa siapa gitu Coba apa? Subscribe Like sama Share Share Kenapa sih olahraga di Amerika tuh Lebih maju dong? Kayak banget Wah jangkungin olahraga Sampai olahraga ke dia Oke Kenapa sih olahraga di Indonesia Di Amerika tuh lebih maju Soalnya orang Amerika tuh tau Kalau Dalam Tubuh yang kuat itu Terdapat jiwa yang sehat Sehat muda Jadi Makannya dijaga Jangan ada Makan sembarangan Jangan jangkut Olahraga tuh bikin awet muda Dia tahu aja perbedaannya Oh saya masih ideal mas Tinggi 180 Berat Terus Gua lihat disini tuh banyak lapangan Mungkin gara-gara Lapangan basket itu Lapangan Pokoknya segala macam lapangan Sini banyak deh Kayak lapangan olahraga Iya Makannya maju kali ya Gara-gara itu Bu Public service Segala macam itu Nomor satu Jadi menurut lu gimana bro Banyak lapangan Banyak lapangan Itu mendukung untuk Lapangan kayak Lapangan bola Lapangan basket Lu lihat di mana-mana Skiat park Di mana-mana Satu kata bro Ini negara maju Jadi Pemerintahnya Tau itu Jai Jauh kebang Pemerintahnya Tau Itu Cara menyehatkan Masyarakatnya Rakyatnya Iya betul Betul Setelah Iya Makanya gua suka tinggalnya sedikit 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 Mau apa Ada Kucing Olahraga Basketball Public Park Semuanya gratis Setelah ini gratis ya Kembali ke left Tau Terus mereka ada cabang Olahraga khas sendiri Kayak American Football Jadi gak ada di Negara-negara lain Tidak Tidak Kita gak ngomongin masalah Olahraganya gak Terus apanya? Kita masalah 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 Why American People Used to Apa ya Used to Ahli Ahli dibilang Kayak olahraga-olahraga Kayak skateboard Basket Ya gak? Bener gak? Ya it's because Apa ya Penduduknya itu juga banyak Ya ya Lebih dari 300 juta jiwa Jadi kayak Nomor Tiga Kalau gak salah Di dunia itu Terus keempat itu Indonesia Dan Fasilitas mereka juga Disediakan oleh negara Terus Kalau misalkan Ada seorang yang juara Itu Dikasih bonus juga banyak Mungkin kayak gitu Terus Kalau kamu bisa Salah satu Ahli Kalau lu 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 Bisa ahli Di salah satu bidang olahraga Buat masuk universitas itu gampang Gratis ya? Gue denger-denger gratis tuh Ada yang gratis Pokoknya gampang aja masuk Kalau lu alih di bidang olahraga Ah ya kadang Salah satu cabang olahraga Lu harus Go Oh gitu ya? Iya Berarti kalau disini Lu bisa Kalau lu mau masuk college Terus lu punya kalian Di bidang olahraga Kalau lu Di bidang Apa aja Apa di bidang musik Apa di bidang apa gitu Gitu gak? Bisa gak? Atau sebidang tanah Iya Yang mau di Sebidang tanah mungkin Dua kali tiga Buat anda Mas Parto Jadi gimana Mas Parto? Jadi begini Jadi begini Jadi begini Mas Tukul Tertuknya mana? Sesuatu Sesuatu yang Oh itu cewe caput banget Oh tidak Kita lagi syuting Lagi syuting juga Lagi syuting juga Eh Tentu